Sosdara mari kita berdoa Sekarang tibalah waktunya Tuhan Kami memasang telinga kami dan membuka hati kami Untuk mendengarkan sabdamu Karena itu Tuhan kami mohon roh kudusmu membantu kami Untuk memahami firmanmu Agar kami mengerti dan menjalankannya dalam kehidupan kami Biar roh kudus juga membantu kedua hambamu Yang akan menyampaikan firmanmu ini dengan kuasamu Agar apa yang kami dengar mengubah diri kami Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami yang agung kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom Saya bersyukur kepada Tuhan boleh berbakti di tengah-tengah saudara saat ini Terlebih lagi boleh menyampaikan berita firman Tuhan yang luar biasa Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyapa saudara Memberi kelegaan, memberikan kemerdekaan Oleh karena itu saudara juga harus berkonsentrasi Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 Inilah tulisan Rasul Paulus kepada jemaatnya Korintus Demikianlah bunyinya Sebab hidup kami, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Kelinduohosu 5 ayat 7 In我们行事为人 Si凭着信心 Bukan凭着眼见 Saudara pernahkah saudara Mengenal seorang sahabat atau teman Yang hidupnya selalu cemas Dia bukan cuma cemas memikirkan hal-hal yang besar Yang remeh temeh pun dia cemas Hal-hal kecil dipertimbangkan, dikhawatirkan Sampai hari ini apakah akan hujan atau tidak dia cemas Mengantar anak ke sekolah dia cemas Apakah anaknya akan dimarahi oleh guru atau tidak Apakah nanti sore kalau dia jemput jalanan macet atau tidak Apakah suaminya waktu bekerja di kantor dimarahin bos atau tidak Dia gelisah sepanjang hari Dia一整天都在担心 Pikirannya sibuk dengan kecemasan Pernah punya teman seperti itu, saudara? Kalau saudara punya teman seperti itu, pasti anda tahu Dia pasti tidak bisa menikmati hidupnya Berapa besar pun kekayaan Tuhan anugerahkan pada dia Berapa pun tingginya pendidikan yang Tuhan berikan kepada dia Betapa pun populernya dia Orang yang hidup dalam kecemasan seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa Tidak bisa menikmati Kalau orang tidak punya, saudara, orang miskin Pengen menikmati tapi tidak ada Kalau yang ini banyak punya tapi tidak bisa menikmati Saya tidak tahu mana yang lebih malang Apa komen, saudara? Saya akan tulis di bawah ini Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kasihan sekali orang ini Sering keluar keringat dingin Jantung berdebar, tidak karuan Fikiran tidak bisa fokus Relasi dengan teman-teman dekatnya pun berantakan Hidup tidak optimis sama sekali Kasihan sekali Pak yang begitu bukan teman saya, Pak Siapa? Saya sendiri, Pak Memang dari tadi saya tunjukkan pada saudara Aduh, saudara, kalau saudara pencemas seperti itu Saya betul-betul prihatin Betul-betul simpati dengan saudara Apalagi kalau sudah bertahun-tahun Barangkali saudara sudah ingin teriak berkali-kali Aku ingin bebas Saudara, saya konfirmasi Keinginan bebasmu adalah keinginan Tuhan juga Dia datang ke dalam dunia Bukan cuma ingin membebaskan saudara dari dosa Tapi dia ingin membebaskan saudara dari keterikatan-keterikatan yang tidak ada gunanya Termasuk kecemasan Yang membuat saudara tidak bisa menikmati Anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara Dia ingin saudara juga bebas Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Oleh karena itu dalam beberapa menit ke depan Dengarkanlah firman ini Saudara mungkin bertanya Oke, Pak, aku ingin bebas bagaimana caranya? Saudara-saudara yang pertama-tama Ubahlah fokus Anda Dari masalah kepada Tuhan Kecemasan itu sebutnya sesuatu yang normal, saudara Satu reaksi tubuh Ketika tubuh memikirkan ada ancaman di depan Saudara, itu baik Saya kira Tuhan memang memberikan perasaan seperti itu Dengan adanya perasaan cemas Kita bisa mengantisipasi bahaya di depan Kita juga bisa menghindari dari berbagai bahaya Tapi kalau kecemasan itu sudah mengganggu kita begitu rupa Tapi kalau kecemasan itu sudah mengganggu kita begitu rupa Membuat pikiran kita lumpuh Membuat hati kita menjerit ketakutan Akhirnya tidak menikmati lagi apa yang Tuhan berikan Kecemasan seperti itu harus kita perangin Saudara tahukah saudara Ada sebuah buku yang mengatakan demikian Sembilan puluh sampai sembilan puluh lima persen kekhawatiran manusia Termasuk kecemasan dan ketakutan Bersifat fiktif Tidak pernah terjadi Tidak pernah terjadi Cuma ada di benak kita Cuma ada di benak kita Cuma ada di benak kita Tidak pernah terjadi saudara bayangkan betapa ruginya kita memikirkan banyak kekhawatiran ketakutan dan kecemasan tapi tidak pernah terjadi satu kekhawatiran saja sudah membuat hidup kita tidak enak apalagi sekian banyak kekhawatiran yang kita pikirkan dalam satu hari padahal persentasi kejadiannya itu kecil sekali bodoh bukan kalau dipikirkan nah sekarang oke paradigma nya begini jangan fokus pada masalahmu masalah tetap masalah semua orang ada masalah bahkan saya boleh katakan hidup ini adalah rangkaian masalah masalah itu selalu antri di dalam hidup kita masalah satu selesai masalah lain datang lagi oke lah itu kenyataannya sejak manusia jatuh dalam dosa hidup ini penuh masalah normal lah tapi jangan fokus terus menerus pada masalah alihkan perspektif kita ke tempat lain siapa yang paling layak kita tujuh Allah dia pencipta kita dia bapak kita dia adalah gembala kita dia menyayangi kita luar biasa dia sangat menyayangi kita luar biasa seperti ini nah saudara ini yang terjadi ketika Musa ndak membawa bangsa Israel masuk ke tanah kanaan itulah tanah yang Tuhan janjikan buat Abraham buat bangsa Israel ketika sudah sampai di depan tanah kanaan itu Musa memilih dua belas orang pengintai Mosea ciengsi 12位 tanjik untuk masuk ke tanah itu dan mengintai ada apa di sana bagaimana keadaannya saudara setelah 40 hari kembalilah keluar lah pengintai itu berhadapan dengan Musa dan seluruh bangsa Israel seluruh 10 pengintai berkata demikian negeri itu penuh dengan susu dan madu tapi orang-orang di sana besar-besar dan orang enak orang enak itu namanya kaum enak itu keturunan raksasa itu keturunan raksasa jangan masuk jadi kita akan kalah kita ini seperti belalang memperbesar masalah mengecilkan diri sendiri sekaligus mengecilkan Tuhan yang berjanji memberi tanah itu tapi dua pengintai lainnya Yosua dan Kaleb berkata masuklah Allah telah berjanji memberi tanah itu kepada kita kita akan menang bersama Allah apa reaksi bangsa Israel lainnya mereka marah kepada Yosua dan Kaleb mereka ingin memukul dan membunuh Yosua dan Kaleb apa perbedaan 10 pengintai dan 2 pengintai yang sepuluh fokus pada masalah yang dua telah memindahkan fokus mereka kepada Allah bukan kita yang akan berperang Allah bukan kita yang berjanji 不是我们应许 Allah 而是神应许 andalkan dia 我们要靠他 saudara inilah yang harus kita lakukan 这是我们要做的 di tengah-tengah persoalan kita yang terus menerus datang 在我们接连而来的这个问题中 jangan berkata 不要这样子说 saya heran hidup saya penuh masalah 我们说 ah怎么我的人生充满问题 tapi heranlah di dalam setiap masalah Allah selalu campur tangan 而是要看见 所以说在每一个的问题当中 有神的操作 这是神赐给他的子女们的一个特权 所以当我们祷告的时候 神让我们这样子天真父 我们在天上的父 这位创造宇宙万物 伟大的 意思是我们是他的儿女 不要忘记神 还有一个故事 在六月有一位王的名字叫越沙发 他是一位好的王 并且他敬畏神 有一次有人来到他面前 所以他说 那边有大军要来攻击你 这大军是三个国所组成的 然后这边的记载 我们看见 越沙发变惧怕 因为沙发不是一个胆小的人 沙发不是一个胆小的人 沙发不是一个胆小的人 沙发不是突然间就当领袖的 他有打仗的机器 他有打仗的机器 他曾经代理战争 他是战争战争的 他过去有许多的成就 但是为什么这一次他变惧怕 因为他已经算了算 这三国联合起来的军队 这才是不正常 我们向别的地方 别的人寻求帮助 如果你非常焦虑 你去找辅导员 你去找心理学家 这是正常 如果你有法律的问题 你去找律师 这是正常 如果你在商场上有问题 你去找管理专家 这也是可以的 但是不要忘记这一位 但是不要忘记这一位 阿拉 神 他是我们的父 我们的主持 他是創造一切的 掌管我们未来的 靠着他的能力 他能够让我们去找一些人 来解决我们的问题 但是如果他不开路的话 你去找所有的专家 你去找官员 你去找官员 仍然是绝路 所以不要忽略神 当我们忽略神的时候 我们成为最愚蠢的人 我曾经在高中辽业的时候 曾经那样子被人家愚弄 我想考上 ITB 正确实 有谁 我的 咻咻是在 ITB任教 他在大学有很高的职位 然后我妈妈写信 请你注意 Benny要进 ITB 我到了万龙 我可以取出 我早上五点钟就去拿报名表 我曾经在五点钟就去拿报名表 我 我 下一跳 有好几百个年轻人在那边 排队要买报名表 我是几百人的 我刚成为基督徒 然后我这样子想 teman-teman yang lain atau anak katakan orang lain ngantri seperti ini pantaskah aku pakai surat sakti dari mamaku saya merasa tidak adil lalu saya tidak ikut tidak memberikan surat rekomendasi itu kepada omku saya tes masuk sendiri ke ITB saya bertanding dengan fair pengumuman keluar nama Benny Solihim tidak ada saya pulang ke Jakarta lulus gak Ben? enggak ma surat kodidikasi belum? sudah berpunyi? sudah berpunyi? tidak ma ya Ben kamu punya om yang bisa ngelulusin kamu kalau mama suruh masuk ke ITB mama gak punya uang kalau kamu tidak mencari kalau kamu tidak percaya kalau kamu boleh mencari 国立 kalau kamu mencari seluruh saya tidak amaran bodoh bukan? siapa yang bodoh? siapa yang bodoh? siapa yang bodoh? saya Tapi jangan lupa, saya calon pendeta Di dalam kebodohan Saya merasa Tuhan bimbing Harusnya memang kalau jadi orang fair seperti itu Gak apa-apa gak masuk ITB Tapi saudara dan saya bisa menjadi orang yang benar-benar bodoh Kalau mengabaikan Tuhan Sumber kebenaran dan pertolongan Jangan abaikan dia Dia akses dan solusi awal dari semua persoalan kita Kita seperti ayam mati di lumbung padi Bodoh lah kita kalau kita mengabaikan Tuhan Saudara saya ingin cerita sebuah kisah Di sebuah kerajaan Ada seorang sastrawan yang terkenal Sastrawan yang penuh dengan hikmat Bahkan raja pun sering meminta nasihat Hanya tidak banyak orang tahu Bahwa sastrawan yang berhikmat ini hidup dalam kecemasan Sampai dia merasa dia harus berobat Kemudian dia pergi berkelana mencari obat yang bisa meredakan kecemasannya Dari satu tabib ke tabib yang lain Dari satu obat ke obat yang lain Dia sudah jahit dan dia minum Tidak ada yang bisa menyeredakan kecemasan dia Hanya tinggal satu tabib tua di puncak gunung yang tinggi Susah diketemui Tapi tercohor luar biasa Berbulan-bulan dia naik gunung itu Satu kali ketemu Diceritakan penyakit kecemasannya Diceritakan obat-obat yang sudah dimakannya Tabib tua itu berkata begini Hanya ada satu pohon Yang daunnya kalau engkau minum tiga hari berturut-turut kau bisa sembuh Bergairahlah sastrawan ini Pulang apa itu Pak? Di mana saya mendapatinya? Sayang sekali saya tidak tahu ada di mana Beberapa tahun yang lampau pernah seseorang menunjukkan daunnya Tapi saya khawatir apakah pohon itu masih ada atau tidak Lalu tabib itu menggambarnya Ini daunnya Ini namanya Tapi saya tidak tahu di mana pohon ini Saudara sastrawan berhikmat ini tidak putus asa Dia keliling gunung dari gunung ke gunung Berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dia cari obat Yang bisa meredakan kecemasannya Tapi tidak diketemukan Akhirnya dengan keputus asaannya makin besar Dia pulang ke rumahnya Kemudian kecemasannya makin membesar Dia yakin dia tidak mungkin sembuh Saudara setelah pulang ke rumah Beberapa bulan kemudian Satu pagi dia bangun pagi Dia duduk ngopi di pekarangan rumahnya Tiba-tiba matanya tertumbuk Pada pohon-pohon kecil di tengah-tengah rumputan Di pekarangan rumahnya Dia kaget sekali Ini pohon yang biasa dia lihat Inilah yang segambar dengan tabib itu Ketika dia cocokkan Betul itu pohon yang dimaksud tabib Yang dia cari bertahun-tahun Ada di rumahnya Lalu dia berkata Aku disebut sastrawan berhikmat Tapi bodohnya luar biasa Pohon ini milikku Aku cari jauh di sana Saudara sebodoh itulah Ketika orang Kristen mengabaikan Allah Kau mencari jalan keluar Untuk kecemasanmu di berbagai tempat Berbagai orang Padahal Allah Bapakmu Mampu membebaskan kau Datang pada dia Semudah berkata Bapak kami yang di surga Terima kasih telah mencari jalan Orang percaya Orang percaya Saudara setelah Kita Tapi sering kali Tapi sering kali tidak mau mempercayakan Tapi sering kali tidak mau mempercayakan Tapi常常 Bukan ingin Bukan Bukan Beban itu Bukan Bukan Seperti anak muda yang bawa Backpacknya terus menerus Buat apa Buat apa Buat apa punya Allah Yang gagah perkasa Saudara-saudara Saudara-saudara Ketika Daud Dikepung Digat oleh pasukan Saul Dia stres Sampai dia berpura-pura Jadi orang gila Supaya dipikir orang gila Dan tidak berbahaya Akhirnya dia lolos Tapi tahukah saudara Peristiwa itu dituangkan Di dalam masmurnya Dia berkata begini Masmur 56 ayat 4 Pada waktu aku takut Aku ini percaya Kepadamu Sama saudara Daud Seperti kita Di hadapan Allah Bapaknya Dia tidak pura-pura Dia tidak punya masalah Dia menjadi orang pemberani Dia tidak pura-pura begitu Dia berkata pada waktu Aku takut Aku ini percaya Kepadamu Erse他 Ternis de对神 So Wau惊怕 Desseho Wau yukkau ni Saudara inilah Yang Tuhan harapkan Dari anak-anaknya Percaya pada aku Nak Aku mampu Aku berkuasa Aku bisa Tidak ada yang mustahil Bagiku Kenapa sampai dia relakan anak tunggalnya untuk turun menjadi manusia dengan satu misi mati disalib untuk keampunan dosamu dan dosaku karena dia sayang pada kita masihkah engkau meragukannya? saudara satu kali saya jalan-jalan sama istri saya kami melihat sebuah pasar yang ramai sekali kredit luar biasa satu jam kami berjalan dorong-dorongan sama orang harus ke dalam, harus keluar sama banyaknya sempit sekali setelah lelah saya bilang maistri saya kita minum dulu yuk, ada kafe disana sedara waktu kami menikmati minuman mata saya terfokus kepada satu pemandangan yang cukup aneh ada seorang gadis kecil, kira-kira umur lima tahun berjalan dalam kerumunan orang itu keanehan yang terjadi yang begitu menarik yang pertama adalah gadis kecil itu gadis barat keanehan yang kedua di atas kepalanya ada koper besar di sebelah kanannya ada seorang laki-laki tinggi besar saya duga ayahnya di sebelah kirinya ada seorang wanita barat tinggi besar juga, saya kira itu ibunya nah saudara bayangkan gadis kecil itu mau menerobos desakan orang banyak dengan membawa koper mana bisa dia maju satu langkah dia terdorong dua langkah terkadang dia muter ke kiri dia muter ke kanan terus mau berjalan berapa kali bapaknya mengulurkan tangannya tapi gadis keras kepala saya duga kelak dia jadi perdana menteri tidak mau dikasih saya bilang istri saya lihat anak itu keras kepala banget dia tapi tahukah saudara tiba-tiba Tuhan memberikan pelajaran kepada saya 但是突然间 神在这件事情 给我一个功课 sedegil itulah anak Tuhan yang mau mencoba beban hidupnya sendiri dan menganggap sepi ayah di sebelahnya saudara gadis kecil itu tahu ayahnya tinggi besar tetapi dia tidak tahu berapa kuat ayahnya itu hanya tinggal kasih kopernya lalu menggindongnya lalu menerobos kerumunan orang banyak itu hal yang mudah buat bapaknya barangkali gadis kecil itu tahu ayahnya tinggi besar tapi yang dia tidak tahu adalah betapa sayangnya ayahnya kepada dia lebih sayang daripada kopernya oh saudara kalau engkau tahu Allah itu sayang padamu mengasihi engkau hidupmu akan aman tidak perlu ada kegelisahan yang engkau tumbuhkan engkau imajinasikan tidak perlu pada waktu bangun pagi tinggal berdoa Bapak surgawi pimpin langkahku kalau ada masalah tolong maju di depan 求你走在我的前面 aku percaya aku anak kesayanganmu 你是爱我的 pasti Tuhan di surga bilang tidak bukan engkau anak kesayanganku seluruh anak-anakku aku sayangnya benar 100% benar serahkan pada Tuhan tapi saudara mungkin berkata gini ya许你这样子说 pak pendeta kamu ngomong enak aja mesti你说的容易 enggak enak susah berkotbah saudara mau disini saya dengar disana susah meyakinkan orang yang degil mungkin saudara berkata gini Bapak kalau jadi bapak kalau jadi pembisnis seperti saya mentalmu juga putus selama saya jadi pembisnis jatuh bangun sudah 12 kali termasuk ditipu teman sendiri haruskah aku menganggap hidup ini gampang masalah diselesaikan Tuhan karena itu kalau orang lambat bayar saya sudah stress saya sudah cemas saya tidak mau ada kejadian yang ke 13 kali lagi tenang tenang so dari jangan marahin pendeta 放心 你不要 向 mesti生气 de确 我没有经历过 你所经历的 saya percaya para pembisnis adalah kelompok anak Tuhan yang tanggu 我相信 做生意的 在神的面前 他们是 坚强的人 你跟 mesti 比起来 你的起起 落落 更多次 但是我们 把这个 观点转过来 如果你曾经 起落 12次 包括第12次 被自己的朋友 欺骗 我们不要去看说 这些事情 发生了多少次 不要去想象 跌倒的时候 多痛 而是要稀奇的 你为什么 可以再站起来 是什么样的 力量 让你再站起来 这是从哪里来的 力量 在你的决定当中 有人 帮助你 这是从哪里来的 帮助 那些不是 神的子女 的生意 可能 我的关系好 我的意志坚定 但是神的子女 相信神的 可以这样子说 因为是神 帮助我 在中处 在中处 我会被火烧 我的店 被火烧 我的客户 的资账 有一些供应商说 你继续做生意 我们帮助你 我相信这样子的情形 是神给我们的 如果我们经历了 有过去 许多 让我们害怕的事情 不要去看 这个问题 有多大 而是要看到 在这些大问题 有神的大手 在帮助 可以阿们吗 这是神子女 概要我的 这个思维 使得我们 即使成功的时候 我们知道 这是从神而来的 亲爱的主内弟兄姐妹 我回到 刚才的经文 在这里 保罗说 我们是在于 信心 不在于 眼见 我们看不到 我们的将来 虽然看不到 我们觉得没关系 因为知道 神在找我 我们怎样能够 相信 神 握住我们的将来 因为从过去 已经发生了 是事实 是神 向我们显示 他大爱的事实 同时 向我们显示 他的权并 他过去帮助我们的 同样 未来也要帮助我们 Dia hutang yang tidak terbayar lagi. Tapi satu kali, dia dengar ada seseorang yang akan datang ke desanya. Orang ini mampu menolongnya. Dan orang ini baik hati dan pasti mau menolongnya. Cuma untuk bertemu dengan orang ini sulit setengah mati. Pas satu kali dia mendengar kabar orang itu akan datang ke desanya. Supu-supu dia sudah ada di pinggir jalan. Ternyata ada ratusan sampai ribuan orang juga ada di sana. Tekadnya cuma satu. Dia yang bisa menolong aku. Saudara setelah tunggu sekian jam, orang itu datang. Pas pampres sudah di pinggir-pinggir jalan menghalangi orang untuk masuk. Melihat orang itu. Dan yang luar biasa, orang itu turun dari mobilnya. Ada satu tekad, dialah pengharapanku. Yang membuat kekuatan luar biasa. Lalu dia mendesak pas pampres itu. Lalu dia berteriak. Apa yang dia teriakan? Dia hankan的是 apa? Pak Jokowi. Dia berteriak. Tolong saya, Pak. Bantu saya. Saya stres, Pak. Saya orang miskin, Pak. Saya tidak mampu bayar hutang saya. Tolong saya, Pak. Pas pampres mendesak dia ke pinggir, dan保an dengan dia. Pak Jokowi melihat dia, lalu berkata, biarkan ibu itu datang. Lalu Pak Jokowi pegang tangannya. Lalu, pang jokowi pegang tangannya. Ibu punya masalah apa? Saya berhutang, Pak. Saya tidak mampu bayar. Saya tidak mampu bayar. Tolong saya, Pak. Tolong saya, Pak. Berapa hutang, Ibu? Anda berterima kasih. Tiga juta rupiah, Pak. Saya berterima kasih. dipesanin Pak Jokowi catat nama ibu ini bereskan 3 juta rupiah tidak ada artinya buat seorang presiden apalagi hati Pak Jokowi penuh dengan belas kasihan tapi kita tahu dia punya keterbatasan atau kita yang bermasalah terbatas ketemu beliau tapi tahu kau kau mempunyai Allah yang juga raja di atas segala raja presiden dari segala presiden yang berkuasa luar biasa yang mampu dan mau menolongmu dia yang telah mengirim anak tunggalnya Yesus Kristus namanya Yesus itulah yang berkata kepada umatnya Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat datanglah aku akan memberi kelegaan kepada mu Yesus Kristus 向他的子民 men说 烦恼,苦, dan 重担的人 可以到我这里 来 我就使你们 得安息 maukah engkau menjerit dalam do'amu dan berkata Tuhan aku mau dapat kelegaan 你愿意 在你的祷告中 向神呐喊 我想要得安息 mari kita berdoa 我们一起祷告 向神敞开自己 把你的焦点 从问题 放到神的身上 把你的焦虑 害怕 担心 放在神的脚前 对他说 求你帮助我 求你释放我 让我可以得安息 katakan terima kasih untuk firmanmu 主啊 我们感谢你的道 kami merasakan bukan hanya sapaan seorang pencipta tapi seorang bapak yang sunggu sunggu mengasihi 我们知道 不只是说 我们的造物主 在对我们说话 而是真正 爱我们的父 kami mau meletakkan beban ini ke kakimu 我们要将这重弹 放在你的脚前 persoalan tetap ada 虽然问题 还是存在 tapi setelah kami letakkan di kakimu 但是当我们 放在你的脚前 kami sungguh merasakan kelegaan 我们真实 得到了安息 因为我们知道 不是自己在 我 在奋斗 terima kasih Yesus 谢谢 Yesus engkau bukan hanya mengorbankan jiwamu 你不只是 为我们 舍命 但是 memberdekat kami dari banyak kekhawatiran kelelahan dan ketakutan 而是你要 我们在 从许多的 焦虑 害怕 当中 得失败 求你一直 陪伴我们 人生的脚步 dalam 名字 我们 berdoa 阿们 阿们